Hari ini, hari Minggu, tanggal 8 September 2014, Aliansi Pemuda Hindu Bali Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan Yayasan Purikawan Ubud menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bertema Baskara Budaya yang intinya kegiatan tersebut adalah untuk mengajakkan lagi menguripkan budaya Bali terutama dalam tradisi aksara, sastra dan juga bahasa Bali sehingga betul-betul ajak sepanjang masa oleh karena itu Yayasan Purikawan Ubud memberikan support yang penuh terhadap acara ini mudah-mudahan acara ini tetap berlanjut karena di sini kita tidak hanya membangun satu kepedulian terhadap aksara, bahasa dan sastra Bali tetapi kita juga membangun satu sinergi di antara organisasi-organisasi yang memiliki kepedulian terhadap budaya Bali terutama organisasi kepemudaan di dalam hal ini, Wayasan Purikawan Ubud mendukung penuh keterlibatan dari Aliansi Pemuda Hindu Bali, Kabupaten Gianyar dan juga di seluruh Bali dan tentu kita juga melibatkan tidak hanya Aliansi Pemuda Hindu Bali tetapi juga para penyuluh bahasa Bali yang tersebar di seluruh kecamatan di Provinsi Bali yang juga kita harapkan menjadi bagian terdepan dalam perlestarian manuskrip-manuskrip sastra budaya Bali tetapi juga pada saat yang samaan juga bersama-sama memajukan kebudayaan Bali sehingga semakin pokok ke depan Pemuda Hindu Bali Pemuda Hindu Bali membuat perlombaan kekawin putra dan putri untuk menunjukkan talentanya di dalam bergita melantunkan kekawin dan saya kira kekawin itu bukan semata-mata sebuah gegitan atau sesuatu yang kita lagukan tetapi juga sebuah hal yang kita belajar dari makna yang ada di dalam kekawin sehingga kita bisa bergita atau menggending sekaligus juga melajah yang kedua kita juga akan melihat perlombaan nyurat lontar saya kira ini sudah banyak dilakukan tetapi ini akan terus kita dorong sehingga kemampuan untuk nyurat lontar juga menjadi bagian yang dimiliki oleh anak-anak muda Bali dan terakhir juga kita membuat sebuah lomba penulisan opini yang nama opini ini sangat penting di dalam melihat perspektif anak muda di dalam pemajuan dan pelestarian kebudayaan Bali anak-anak generasi muda Hindu gianya khususnya di dalam kegiatan ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa dalam gejolak situasi zaman sekarang ini anak-anak adik-adik masih ingat dengan leluhur yang warisan-warisan leluhur sebagai bukti-yukti kepada leluhur salah satunya adalah dengan melanjutkan warisan-warisan leluhur yang berupa simbolik-simbolik filosofi-filosofi karena dalam konteks ajak Bali kekuatannya agama dan budaya itu adalah di akar akarnya itu adalah filosofi dan ini harus terus disosialisasikan kepada umat dan masyarakat sehingga Bali sudah membesar sekarang ya nanti kalau tidak akarnya kuat sedikit angin bisa tumbang selamat berkarya dan bersastra saya itu sangat senang mengikuti acara ini dan sangat berbahagia karena kami telah mendapatkan jelas satu dan ini pengalaman pertama saya mengikuti APHB Ganyan semoga kedepannya LOMO Baskara Budaya ini bisa menjadi ramai dan bisa menjadi wadah untuk minat dan bakat siswa-siswa di Provinsi Bali ini kami ucapkan semangat untuk teman-teman terima kasih yang sudah membantu segala pihak terlaksananya dari Baskara Budaya yang kedua di Kabupaten Ganyar harapan kami dan tujuan tentunya dari Baskara Budaya ini sendiri adalah untuk menggali potensi-potensi budaya dan semangat dari kreativitas adik-adik dan juga sebagai wadah dan wahana untuk pengembangan diri dari adik-adik kita untuk generasi seluruhnya untuk terus berkembang dan mempelajari warisan budaya kita ini dan tentu dengan rasa sukacita yang mendalam dengan penuh rasa kebahagiaan kami dari Aliasi Pemuda Hidu sangat berterima kasih kepada Yayasan Kuri Kauhan dan ini menjadi juga menjadi alasnya kenapa kami melaksanakan di Kuri Kauhan Ubud karena selain Kuri Kauhan adalah Kuri yang konsen untuk memelihara, mengembangkan, dan juga menggali potensi khususnya tentang kebudayaan Bali kita juga berharap dengan kerjasama dengan Kuri Kauhan Ubud dengan Yayasan ini kedepannya kegiatan-kegiatan ini lakir untuk melahirkan bibit-bibit yang mahal kita harapkan kebudayaan Bali melalui sasra, aksara, dan bahasa ini tetap ajak dan juga urip ke depan saya kira itu, terima kasih Om Santi Santi Satyo selamat menikmati